Pemirsa sebanyak 250 orang advokat lebih menghadiri acara deklarasi paguyuban advokat Sunda Indonesia atau Paksi di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu sejarah dalam deklarasi paksi paguyuban advokat Sunda Indonesia. Kota Bandung merupakan salah satu sejarah dalam deklarasi paksi paguyuban advokat Sunda Indonesia yang diketuai oleh Dr. Muhammad Ali Nurdin. Kehadiran sebanyak 250 orang advokat lebih tersebut diketahui dalam rangka menghadiri acara deklarasi paguyuban advokat Sunda Indonesia, Paksi di Hotel Savoy Homan. Dalam keterangannya, Ketua Umum Paguyuban Advokat Sunda Indonesia, Paksi Muhammad Ali Nurdin SHMH mengatakan, Alhamdulillah pada hari ini, Paguyuban Advokat Sunda Indonesia atau Paksi secara resmi dideklarasikan oleh tim 9. Paksi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga, rawat, dan kembangkan sehingga keberadaan paksi ke depan bisa memberi warna di dunia hukum Indonesia. Setelah 7 tahun lamanya, Paksi merupakan suatu wacana, tapi hari ini setelah resmi, Paksi dideklarasikan oleh ketua tim 9. Alhamdulillah, saya yang setelah dan pukul advokat semua, pukul advokat, akhirnya saya diberi kemandat untuk memimpin Paksi selama 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan Paksi ini menjadi suatu wadah untuk teman-teman advokat yang merasa jadinya sebagai orang Sunda. Di tempat yang sama, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung, Dr. Haji Edwin Senjaya SEMM mengatakan, Orang Sunda merupakan bagian dari warga Jawa Barat. Dengan adanya pendeklarasian Paguyuban Advokat Sunda Indonesia, Paksi ini, tentu saya merasa bangga, insya Allah selama 5 tahun. Saya kira tentunya tidak ada yang salah bila kita membentuk sebuah persatuan, kesatuan dan persaudaraan dengan latar belakang profesi, suku atau budaya dengan tujuan yang positif, yaitu memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Bila kita membentuk sebuah persatuan, kesatuan, persaudaraan dengan latar belakang profesi, maupun suku budaya yang sama, sebuah persatuan yang positif, memberikan kontribusi tentunya yang baik. Paksi tidak membutuhkan masa yang besar, karena secara hukum, Paksi memiliki berbagai pengetahuan, baik ekonomi, hukum, birokrasi, dan ketatanegaraan, terutama tentang politik, jadi dengan adanya Paksi, semoga bisa menjadi sosial kontrol para elit intelektual. Tim Liputan, Bandung TV